Hebo di media sosial, seorang guru MTSN Negeri 2 Deli Serdang, Bidato, Kesaktian Pancasila, serta pemahamannya membuat para netizen hebo dan merinding serta menangis. Semoga ada reward dari pemerintah, jika dia masih honorer, semoga diangkat menjadi BNS. Simas lengkapnya. Kita ketahui, tidak ada satupun dasar dari Pancasila itu yang bertentangan dengan agama manapun, termasuk agama Islam. Tidak ada satupun di dalam Pancasila itu yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena di dalam sila-sila Pancasila itu terdapat ajaran-ajaran yang memuat dari Al-Quran. Para pahlawan-pahlawan yang menyusun rumusan-rumusan Pancasila di zaman ini, telah mempikirkan, telah bertanggung, dan telah memohon beristihara kemana Allah SWT lewat dunajat mereka, lewat doa-doa mereka, lewat istihara dan istimewa orang mereka untuk menjadikan Pancasila tersebut sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan perlu kita itu ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam agama, dan terdiri dari berbagai macam bahasa. Kenapa? Maka oleh karena itu, sudah cocok dan sudah sepantasnya Pancasila ini dijadikan sebagai landasar, atau sebagai dasar negara Republik Indonesia ini. Seandainya Al-Quran dijadikan sebagai dasar di negara ini, maka orang-orang yang non-Islam akan menyatakan tidak akan setuju. Seandainya Injil dijadikan dasar di negara ini, maka orang-orang yang non-Islam dan orang lainnya tidak akan setuju dengan beragama yang bukan beristihara. Maka jalan tenang diambil sebabkan oleh para pejuang. Pancasila sebagai dasar, yang tidak berdentangan dengan agama manapun, bahkan sangat didukung oleh Islam. Karena di dalam wilayah-wilayah Pancasila itu terdapat penuluh wilayah-wilayah. Salah satu contoh, Islam mengatakan bahwa berhubung oleh Allah akan ada di dalam Pancasila, ada termasuk, yaitu ke Tuhan yang berhubung oleh Allah. Jadi barang siapa yang tidak mengakui adanya tidak adanya agama di Indonesia, berarti bukan NPR. Barang siapa yang tidak mengakui bahwa dia beragama, berarti dia bukan merupakan rakyat Indonesia. Karena apa? Di dalam Pancasila termaktun ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dan di dalam Al-Quran pun termaktun ke Tuhanan Yang Maha Esa itu lewat surat Al-Ikhlas. Menikhlaskan diri kepada Allah, menghambalkan diri kepada Allah. Dan tidak ada tempat di negara NPR ini bagi berongrong Pancasila. Tidak ada tempat umuris di NPR ini. Dan tidak ada tempat bagi khilafat di tempat negeri ini. Karena apa? Negara Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara Islam. Tidak ada tempat yang mengakui bahwa NPR itu adalah harga mati bagi khilafat Indonesia. Bahwa NPR itu adalah berdasarkan kepada Pancasila. Bahwa NPR itu adalah dasarnya adalah Pancasila. Di dalam Pancasila tidak ada satupun yang berkentangan dengan agama kita. Tidak ada satupun yang berkentangan dengan agama Islam. Karena di dalamnya adalah ada haplun bin Allah wa haplun bin Allah. Jadi maksudnya haplun bin Allah dan haplun bin anas. Di sana ada yang didapatkan dengan kekuatan yang biasa. Itulah ketauhitan di dalam Islam. Hapun bin anas. Ada keadilan sosial di dalamnya. Ada keadilan sosial. Dalam Al-Quran juga Allah SWT menyuruh para umat-umatnya, para hambanya untuk berlaku adil terhadap sesama. Berlaku adil terhadap diri sendiri. Berlaku adil terhadap keluarga. Berlaku adil terhadap masyarakat, tetangga, jiran, dan rekan-rekan sejauh. Di dalam Pancasila ada yang namanyakan permusawaratan. Di dalam angkota Islam juga ada yang dinamakan permusawaratan. Berhukurlah kamu. Jangan kamu bercerai-perai. Di darat Indonesia ada yang namanya sebuah yang bersatu kita. Tepuk, bercerai, kita berhukur. Maka dalam Islam juga dikatakan. Bersatulah kamu, wahai kau muslimin. Bersatulah kau-kau, wahai orang-orang Islam. Maka musuh yang manapun tidak akan bisa menunjukkan kamu. Dalam Pancasila sudah terlaku. Yaitu dia, lewat permusawaratan. Pergugulan-pergugulan yang ada di dalam Indonesia. Persatuan Indonesia bersatu. Allah beberapa kali dalam Al-Quran. Nabi Muhammad Nurul dalam hal-hal hadis. Jadi. Apa dasar kita untuk mengatakan Pancasila tidak diterima sebagai dasar di negara ini. Padahal dalam Pancasila itu. Merupakan ada nilai ikisari dari Islam tersebut. Para ulama ini sudah beristihbar untuk menjadikan Pancasila ini sebagai dasar bagi diterima ini. Maka oleh karena itu, wahai anak-anak. Siapa yang mengatakan dan siapa bisikan dari siapapun yang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak penting. Maka buang jauh-jauh pemikiran itu. Maka harus kita saling kembali perkataan yang seperti itu. Karena yang bisa menyatukan di negara kesatuan Republik Indonesia ini pada masa ini. Itu adalah Pancasila. Terbukti kesaktian-kesaktian Pancasila ini beberapa kali. Lewat DITI. Lewat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia ini. Lewat pemberontakan-pemberontakan PKI. Sudah dua kali pemberontakan. PKI medium dan PKI-nya DNRD. Lewat pemberontakan-pemberontakan yang lain. Untuk menguji kesaktian dari Pancasila ini. Tapi Alhamdulillah dengan rindu Allah, dengan rahman Allah, dengan kekuasaan Allah. Pancasila kembali terlindungi untuk menjadi dasar di negara Indonesia ini. Kita tidak bisa menampilkan. Kita tidak mau Indonesia ini disuryankan. Kita tidak mau Indonesia ini seperti Timur Tengah. Yang sekarang ini terjadi pertempuran-pertempuran antara saudara-saudara. Kita tidak mau di Indonesia ini terjadi yang namanya peperontakan-peperontakan. Karena egoisme-egoisme dari satu suku, dari satu golongan. Kita tidak mau di Indonesia yang terjelai-perai. Kita tidak mau di Indonesia ini ada yang namanya-nya satu golongan yang ingin hidup sendiri. Yang ingin mendirikan sebuah negara dalam negara. Tidak mau yang namanya di Indonesia ini ingin mendirikan sebuah negara dalam negara. Karena apa? Kita dan pejuang-pejuang kita bahkan darah mereka korbankan. Bahkan di dalam pemberontakan G30 SPKI ini. Sudah berapa jeneral-jeneral yang untuk mempertahankan negara ini. Relah nyawanya dicorbankan. Relah nyawanya dicorbankan. Untuk mempertahankan satu Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku yang saya sayangi dan berikan-berikan sahabat-sahabat guru, Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Inilah salah satu daripada yang dapat saya sampaikan dari inti sari. Dari hari kesaktian Pancasila ini. Dimana mari kita dengan ikhlas dengan lapang dana menerima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini. Karena bagaimanapun Pancasila ini adalah hasil dari istighorah daripada para ulama-ulama ini. Termasuk di dalamnya adalah salah satu ulama yang terkenal dari Jawa sana yaitu Bapak Imam Prasim Ash'ari. Seorang ulama karismatik di tanah Jawa. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang mendirikan negara ini yang menjadikan dasar dari para negara ini Pancasila itu. Mereka tersebut merupakan pokok-pokok panikan di luar Pulau Sumatera sana. Dan termasuk dari Pulau Sumatera ini pun ada. Mereka tidak akan mau, tidak akan mungkin mau menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara. Seandainya Pancasila itu bertentangan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Maka oleh karena itu kembali kita kepada apa yang sudah disusun dan dirancam oleh mereka. Karena mereka tersebut menjadikan Pancasila sebagai dasar negara ini adalah sudah melawati istighorah pemikiran panjang dan juga yang lainnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Allahul Wahid ila at walik-kari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.